Salatu wassalamu alaih Ya imam al-mujahidin Ya Rasulullah Restoran itu sulit sekali memisahkan antara halal dengan haram Contohnya begini, contohnya minyak babi Minyak babi itu kita bilang haram, sepakat semua kita haram Nah, kita bicara berikutnya tentang bejana Tentang wadah, tentang piring, tentang wajah, tentang alat panci dan sebagainya Nah, kita lihat Sulit sekali untuk dihindarkan dari minyak babi tadi Sulit sekali Karena dia itu yang diberedar setiap hari digunakan untuk hal yang sama Untuk memasak dan seterusnya Nah, dari sini kita sulit Sementara Sebab di jilat anjing saja Sebab di jilat anjing saja Disyariatkan untuk mencucinya dengan tanah dan air Kalau perlu dengan sabun pula Sampai sebegitunya untuk menghindarkan dari sesuatu yang Yang haram dari jilatan anjing Nah, ini minyak babi ini Tidak sekedar seperti jilatan anjing Lebih daripada itu Nah, oleh karena itu Di saat kita bekerja pada restoran yang haram Maka harus ada usaha untuk pindah Untuk meninggalkan Tapi tetap saja Jangan sekaligus kita pindah Kita menyiapkan pekerjaan yang baru Sampai benar-benar siap Baru kita secara bertahap Pindah ke pekerjaan yang baru Nah, jadi Kita ini Harus ada upaya Kenapa? Ingat Bahwa barang yang haram Kalau masuk ke tubuh kita Minimal masalahnya Minimal masalah yang ditimbulkan Doa kita tidak diterima Sebahagian para ulama Di antaranya di kitab Fathul Qadir Berpegang kepada hadith Yang menyatakan bahwa Orang yang memakan barang yang haram Empat puluh hari Doanya tidak diterima oleh Allah Jadi Kita jangan main-main dengan sesuatu yang haram Oleh karena itu Kita tinggalkan Jangan bekerja di tempat yang seperti itu Carilah pekerjaan yang lain Yang tidak ada hubungannya dengan Halal dan haram Sesuatu yang jelas-jelas saja Kita Ibaratnya jadi Tukang sapu Jauh lebih baik Daripada Bekerja Di restoran Maka Berupayalah untuk Terhindar dari Hal-hal yang haram Wallahualam Selamat menikmati